Kita lihat ya, disini tuh setiap hari hampir selalu ada sejumlah angkot yang manggal ya. Namun sekarang tempat ini dibebaskan untuk angkot dan didarang bagi angkot yang ngetem berlama-lama atau manggal berlama-lama di lokasi ini. Sekarang udah lengang ya. Dan di Jalan Sunan Kalijaga pagi ini tidak terlihat kemacetan ataupun antrian kendaraan yang biasa membuat para pengembudi kendaraan pribadi menjadi tidak nyamat. Namun sekarang disini selalu lengang karena badan Jalan Sunan Kalijaga sudah cukup melebar. Karena sudah tidak ada lagi pedagang kelima maupun parkiran yang mempersempit badan Jalan. Halo guys, halo Indonesia. Selamat pagi, siang, selanjutnya, dan malam bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ke pembongkaran puluhan lempak PKL di Jalan Sunan Kalijaga, ternyata dinas perhubungan kembali datang ke Sunan Kalijaga untuk melakukan penertiban di sistem perparkirannya. Ya, jadi yang dulunya parkir mobil motor di sebelah kiri dan kanan, jadi badan Jalan mengalami penyempitan, nah sekarang itu hanya di sebelahnya aja guys. Jadi kalau dari arah lebih ranji, itu hanya di sebelah kanan aja yang digunakan untuk parkir mobil ataupun motor. Sedangkan yang sebelah kirinya harus terbebas. Nah, itu untuk mencegah penyempitan badan Jalan yang tentunya akan berdampak terhadap pemacetan arus lalu lintas. Nah, selain itu juga Satol PP yang sebelumnya melakukan pembongkaran terhadap lapak PKL di Jalan tersebut. Tadi terhadir dan mereka terus melakukan pemantauan untuk mencegah adanya para PKL kembali lagi ke Jalan Sunan Kalijaga. Saya lihat tadi di sub bersama Pol PP ada di Jalan Sunan Kalijaga. Mereka saling berkoordinasi untuk menertibkan Jalan Sunan Kalijaga pasca pembongkaran lapak PKL yang dilakukan kemarin oleh tim gabungan. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys! Oke guys, saya sekarang masih berada di Jalan Sunan Kalijaga pasca pembongkaran pelayan KC5. Sekarang ada penelitiban lagi yaitu terkait parkirannya guys. Jadi agar tidak menyempit badan jalannya maka Dinas Perhubungan sekarang memimpin langsung untuk melakukan penelitiban terhadap parkiran. Jadi yang biasanya kiri kanan badan jalan digunakan untuk parkiran sekarang ditetapkan hanya sebelahnya aja guys. Hanya di sebelah kanannya aja. Yuk kita lihat coba kesan lagi sekarang. Oke guys, kita lihat ya di Jalan Sunan Kalijaga. Nah ini dulunya kios-kios ya. Sekarang sudah dibongkan di Jalan Sunan Kalijaga. Ini kalau sudah mulai kosong ya kita lihat. Nah sekarang agar tidak menyempit badan jalannya maka disiasati agar sistem parkir di Jalan Sunan Kalijaga ini hanya menggunakan di jalan sebelah kanan. Ya jadi kiri dan apa maaf maksudnya di sebelah kirinya tidak bisa digunakan. Kalau kita dari arah Lewiranji berarti hanya sebelah kanan yang hanya bisa digunakan untuk parkiran. Ini sebelah kirinya ya kalau dari arah Lewiranji sampai dengan ke sana ke terminal itu tidak boleh digunakan untuk parkiran. Jadi yang parkir hanya di sebelah kanan kalau dari arah Lewiranji. Nah seperti ini kita lihat ini dari arah Lewiranji posisinya sebelah kanan ya. Ini jadi mobil apa segala macam hanya di sebelah kanan parkirnya. Sedangkan untuk yang sebelah kirinya ya patokan oleh Lewiranji ini harus dikosongkan dengan tujuan agar tidak mempersempit badan jalan dia. Nah ini adalah kios-kios yang telah dibongkar ya. Sekarang sudah rata guys. Nah ini tadinya kios. Seperti ini kios yang sekarang sudah dibongkar dan jalan sudah semakin lebar. Maka dari itu untuk tidak mempersempit badan jalan lagi maka disub turun untuk mengatur sistem parkirannya di jalan. Jadi kalau kita dari arah Lewiranji maka yang hanya boleh digunakan untuk parkir yaitu di bagian kanannya aja guys. Ini di sebelah kanannya sampai dengan ke sana ke terminal Selan Kalijaga. Nah kita lihat. Ini hanya di sebelah kanannya aja yang bisa digunakan untuk parkir. Untuk sebelah kirinya ke tempat saya berdiri ini, ini harus dikosongkan. Jadi tidak ada parkiran yang boleh masuk di sebelah kiri. Oke kita ketemu sama Pak Ruli. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Maaf pertanyaan, pas ke pembongkaran PKL ada pengaturan untuk sistem parkirnya ya Pak ya? Siap, parkir dan angkot. Angkot. Nah kalau misalkan parkirnya hanya boleh digunakan yang sebelah mana Pak? Sebelah sisi, kalau dari arah Multatuli berarti sebelah kiri. Sebelah kiri, kalau dari arah Lurangi berarti sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi hanya satu galur aja Pak? Nah untuk yang sebelah kiri, kalau diposongkan nanti untuk apa Pak? Ini akan ditata. Termasuk mungkin trotoar dan jalannya ini akan diperbaiki oleh PU Provinsi ya karena ini kebenangan Provinsi. Kemudian untuk, ya ini seperti ini nih apa? Pilar-pilar ini. Pilar-pilar ini akan di, ini oleh tempat, akan ditata lah. Nah Pak, pas ke penertiban sekarang, apakah nanti besok dan seterusnya akan dilakukan pemantauan? Kita akan pantau ini kurang lebih untuk, ya secara intent ya, mungkin setelah bulanan. Oh gitu. Setelah bulan akan kita pantau terus, sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Pol PP Pedagang, kami angkutan dengan parkirannya. Oke Pak, kalau untuk Angkot gimana Pak? Sini penertibannya? Kita tidak, apa, harus bergerak terus. Oh gitu ya? Walaupun memang ada jalur ya ke sini, tapi kita tidak harapan untuk ngetem. Untuk mangkal atau ngetem? Tidak boleh mangkal. Kan biasanya di depan sini suka banyak di depan? Ya, dan nanti kita ke depan mungkin akan memasang rambu, ya dilarang stop. Kalau parkir, ya termasuk parkir lah. Oke Pak, mau tanya sekarang berapa personil yang diseljunkan? Wah untuk kurang lebih ya hampir semua dah lop. Sekitar 20 lebih. Oh ya, seru kan. Termasuk pimpinan. Siap. Makasih Pak Loli. Sama-sama. Kita lihat lagi. Eh Pak Haji, sehat Pak Haji. Oke, kita pantau lagi ya. Bahwa ini Jalan Sunan Kalijaga yang sebelumnya telah dilakukan pembongkaran terhadap lapak PKL yang tentunya agar kondisi Jalan Sunan Kalijaga lebih nyaman dan lebih luas. Nah untuk sekarang ini kita lihat anggota disub, ya 10 anggota disub terjun ke Jalan Sunan Kalijaga. Sehingga mereka bertujuan untuk melakukan penertiban sistem parkirannya. Jadi kalau saya lagi dari Alas Rewiranji, itu hanya sebelah kanan yang bisa digunakan untuk parkir. Sedangkan untuk sebelah kirinya itu harus bebas parkir agar Jalan Sunan Kalijaga tidak semakin menyempit lagi. Dan perlu kita ketahui bahwa di Jalan ini adalah salah satu Jalan yang terhubung di Alas Rewiranju. Sehingga apabila kondisinya mengalami penyempitan pada jalannya, maka sudah pasti akan terjadi kemacetan. Nah sekarang untuk menghindari kemacetan, maka jalur di Jalan Sunan Kalijaga itu terus dibenahi. Dari mulai pembongkaran napak PKL hingga sistem parkirnya juga dimulai. Nah selain itu ada informasi lagi, untuk angkot itu didarang manggal berlama-lama. Jadi mereka hanya bisa melintas untuk mencari penumpang. Beda dengan sebelumnya, di saat belum dilakukan pembongkaran, bahwa banyak angkot yang manggal seperti halnya terminal bayangan. Nah kalau sekarang, angkot hanya boleh melintas saja, dilarang untuk mengetem atau mengangkau berlama-lama di Jalan Sunan Kalijaga. Jadi kita lihat, angkot hanya boleh melintas saja. Sekali lagi, parkiran ya, ini parkiran mobil, motor. Kalau dari alah Lewiranji, hanya di bagian sebelah kanan yang bisa digunakan. Tetapi kalau untuk dari arah jembatan 2, tentu yang sebelah kiri ya, yang bisa digunakan. Jadi tidak kiri kanan yang digunakan, karena sudah pasti hal itu akan membuat penemputan badan jalan Sunan Kalijaga. Nah ini saya berdiri dari arah Lewiranji ya, kita lihat sebelah kirinya harus terbebas dari berbagai jenis dilarang yang parkir guys. Entah itu roda 4 maupun roda 2. Jadi ini sudah harus dikosongkan, sebelah kiri dari arah Lewiranji. Dan parkiran hanya digunakan sebelah kanannya saja. Ini kita lihat. Jadi memang pihak di sub, bertindak tegas, agar sistem parkir Jalan Sunan Kalijaga hanya digunakan yang sebelah kanannya dari arah Lewiranji. Oke, kalian lihat. Jadi suasananya semakin luas. Tidak ada kemacetan. Namun sebelumnya jalan ini hampir setiap hari terjadi kemacetan, khususnya di pagi hari. Oke guys, ini jalur sebelah kiri yang dilarang untuk parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Nah ini saya review di Jalan Sunan Kalijaga khusus jalur sebelah kiri yang sekarang dilarang untuk digunakan untuk parkir. Nah ini kita mau mendekati pertigaan, pertigaan Jalan Sunan Kalijaga menuju kekayasa. Nah disini biasanya banyak angkot jurusan Cibadak kalau nggak salah disini. Tapi sekarang karena dijaga yang udah di sub, maka angkot-angkot tersebut dilarang untuk mangkal atau ngutem disini karena memang selalu perjadi kemacetan badan jalan di Jalan Sunan Kalijaga. Kita lihat, sekarang udah rapi, udah lengang, hanya sisa-sisa berdagang kaki lima pagi yang sedang memberesi lapangan-lapangan ini. Oke guys, ini pos lantas Jalan Sunan Kalijaga ya, yang selama ini jarang terlihat. Tangan maksud tutup oleh ramainya TKL, sekarang sudah terlihat jelas. Jadi disini banyak lapang TKL, sehingga pos lantas pun tertutup. Tapi sekarang setelah dilakukan pembongkaran lapang TKL-nya, maka pos lantas bisa kita lihat dengan jelas di Jalan Sunan Kalijaga. Jalan Sunan Kalijaga Jalan Sunan Kalijaga Jalan Sunan Kalijaga Masalah terakhir di Jalan Sunan Kalijaga ya, pasca pembongkaran lapang TKL oleh Satoppep. Dan sekarang pihak Gisum melanjutkan dengan penertiban sistem akkirannya guys, yang biasanya di kiri tangan badan jalan di Jalan Sunan Kalijaga. Oke guys, kita lihat saat ini juga masih tempat loli atau melakukan pengawasan di Jalan Sunan Kalijaga pasca dilakukannya pembongkaran lapak TKL di Jalan Tengah Kalijaga Oke guys, kita lihat ada Pak Khabib ketertibaan, nanti kita coba menanyakan kepada beliau pasca dilakukannya pembongkaran terhadap lapak TKL di Jalan Tengah Kalijaga Selamat pagi Pak pagi, pagi dalam rangka apa Pak? pengawasan atau bagaimana Pak? ini adalah dalam rangka tindak lanjut kita pengawasan hasil dari kemarin kegiatan tanggal 11 penerjalan TKL di Jalan Tengah Kalijaga jadi akan kita patuh terus dalam satu bulan pertama ini nah khusus untuk parkiran di sub yang sejuruh langsung ya Pak ya? di sub, dengan parkirannya kita dengan penerjalan TKLnya nah kalau informasi yang terdapatkan bahwa untuk parkiran hanya di sebelah kiri dari arah lirannya ya Pak? ya sebelah kanan sebelah kanan dari arah lirannya seperti itu pengaturannya dan itu tujuannya untuk apa Pak? ya tetap untuk kita supaya tertip ya kalau sudah kosong begini kan takutnya juga parkiran juga harus ditentipkan di jangkiri kanan percuma kita tertipkan TKL kalau nanti parkir juga kembarangan juga makanya kita bersinergi jangan di sub ya kita terikut TKL kita terikut juga parkirannya dan tujuan lain mungkin untuk mencegah adanya kemacetan nah itu oke terima kasih Pak ya Assalamualaikum terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Pembongkaran lapang TKL sekarang dilanjutkan dengan penerbangan sistem parkiran di Jalan Selatan oke guys itu saja informasi hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian jangan lupa di subscribe like atau di komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati